Potensi umat untuk menggenggam kekuasaan adalah dalam jamaah. Kata Nabi, alaikum biljamaah. Kamu itu wajib dalam satu komando. Itu bahasa Indonesia. Alaikum biljamaah. Sayangnya umat Islam yang 1,7 miliar tidak bersatu. Itu sudah jelas perpecahan itu terjadi di mana-mana. Untuk perkara kecil saja orang Islam susah bersatu. Apalagi perkara besar. Apa sih yang menyebabkan ambisi? Hirsut. Ambisi. Tidak ada yang lebih jahat. Menghinggapi hati orang Islam melainkan ambisi. Kalau ada ambisi yang halal bisa jadi haram. Yang haram bisa jadi halal. Dia akan mempitnah semua saingannya. Menyingkirkan semua yang dirasanya bersaingan. Karena ada ambisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wa salatan wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajba'in. Ama baatuhu kal Allah ta'ala fi kitabihi al-aziz. A'udhu billahi minash shaytanin rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. yang maha sungai. Wa alihi jahankum khala'ifal ardi. Wa harapakum falka bahadin dharajat. ورفع بعضكم فوق بعض الدرجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ خَرَوْجَ فِي طَلَابِ الْعِلْمِ فَهُبَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرُجِكُ baginda Rasul bersabda siapa keluar untuk mendapatkan ilmu orang itu adalah orang yang berjihad فِي سَبِيلِ اللَّهِ sampai dia kembali ke tempatnya mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT amin صَدَقَ اللَّهُ الْعُفِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِدِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Saudara Moderator Bapak Doktor Haji Fikribalilo yang dimuliakan Allah SWT orang tua kita Bapak K. Haji Khalil Ridwan para pencerama yang berhadir hari ini Saudara Saudaraku hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah SWT majiblah kita bersyukur kepada Allah SWT Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW Penduduk dunia sekarang sekitar 7,6 miliar Dari 7,6 miliar itu 1,7 miliar orang Islam Mengucaplah ilahil Allah Muhammadul Rasulullah Penduduk dunia sekarang yang beragama yang paling banyak itu orang Islam 1,7 miliar Protestan 1,2 miliar Hindu 1,1 miliar Katolik 700 juta Buddha tidak sampai 500 juta Kita umat Islam ini umat beragama terbanyak di dunia Tapi lebih banyak yang komunis Dan ateis Yang tidak punya agama Di Eropa, di Amerika Mereka biasa mengatakan I am Christian but I don't believe in God Saya orang Kristen tapi tidak percaya Tuhan Biasa saja cara itu Komun ateis namanya Belum lagi yang agnostik I do believe in God But I don't believe in religion Saya percaya sama Tuhan Tapi gak percaya sama agama Itu namanya agnostik Kalau gak percaya sama Tuhan Tapi percaya sama agama Namanya ateis Mereka banyak di dunia ini Lebih banyak mereka Yang kafir-kafir itu Daripada yang beragama Tapi agama Islam tidak sedikit 1,7 miliar Banyak sekali Sayangnya umat Islam yang 1,7 miliar Tidak bersatu Itu sudah jelas Perpecahan itu terjadi di mana-mana Bahkan dalam rumah tangga berpecah Bapak sama anak tidak cocok Padahal sama-sama Islam Cuma beda di furuk-furuk Beda di jari Tahiatnya begini-begini Sama yang satu begini saja Sudah berantem Padahal ini ada hadisnya Yang isyarat begitu saja 20 hadisnya Berantem Padahal sama-sama ada dalilnya Kecuali kalau tahiat Akhirnya tangannya begini Itu baru Tidak ada dalilnya Untuk perkara kecil Lagi orang Islam Susah bersatu Apalagi perkara besar Apa sih yang menyebabkan Ambisi Hirsut Ambisi Tidak ada yang lebih jahat Menghinggapi hati orang Islam Melainkan ambisi Kalau ada ambisi Yang halal bisa jadi haram Yang haram bisa jadi halal Dia akan Mempitnah semua saingannya Menyingkirkan semua yang dirasanya bersaingan Karena ada ambisi Fir'aun itu kena jadi ambisi itu Sampai ambisi jadi Tuhan Lama-lama Fir'aun mimpi Ada anak laki-laki dari Bani Israel Waktu itu Bani Israel di Mesir Sudah 600-700 ribu Jumlahnya menurut Tafsir Ibn Kasir Waktu zaman Nabi Yusuf Bani Israel itu cuma 12 orang 10 Anak Nabi Yaakob Dari istri pertama Layak 2 dari anak Nabi Yaakob Istri kedua Nabi Yusuf dengan penyamin 12 orang Dibawa semua Nabi Yusuf Pindah ke Mesir Nabi Yusuf jadi raja disitu Zaman Nabi Musa Bani Israel itu sudah 700 ribu Suku asli Mesir itu namanya suku Kipti Kalau orang Inggris menyebutnya Koptik Butros-Butros Gali itu sekjen PBB itu orang Kipti Lalu kan ada sekjen PBB 25 tahun yang lalu Butros-Butros Gali Itu orang Itu keturunan Firaun itu Orang Kipti Mimpi Firaun Ada anak Bani Israel yang akan lahir di tahun itu Dan akan menghancurkan kekuasaannya Langsung dikeluarkan Perpu Jadi orang pertama mengeluarkan Perpu itu Namrud Baru Baru Firaun Bunuh semua anak bayi Yang lahir dari Bani Israel tahun ini Yang laki-laki Cara bunuhnya ditulis di Perpu Sebelih Fir'aun Perintakan sebelih Semua anak-anak kamu Orang Bani Israel Yang laki-laki sebelih Cara bunuhnya disembelih Bukan dibuang ke Kali Sungai Nil Bukan Dikasih makan ke Singa Bukan Sebelih Yang perempuan kasih hidup Nanti jadiin gundik-gundik Dan itu bala bencana besar Dari Tuhanmu yang Maha Aku Tak berhasil Karena Allah itu Selalu menolong orang yang menolong agamanya Bani Israel tetap menyembah Allah Tetap sama Nabi Musa percaya Dikejar-kejar di laut Dipukul laut Pecah 12 jalan 12 jalan Jadi bukan kayak yang di film Moses itu Satu jalan Nah 12 Setiap suku satu jalan Karena ada 12 suku Setiap suku satu jalan Sampai seberang Selamat Fir'aun Dengan tentaranya sampai Dulukan Panglima di depan Jendrol Raja di depan dulu Kalau sekarang Raja di belakang Selfie-selfie Yang mati Anak buahnya Disuruh jaga laut Dikasih senjatanya keris Gila bener Kosgot kita Dikasih senjatanya keris Cina pakai rudal Pakai meriem Kita pakai keris Dia selfie-selfie Kalau dulu dia di depan Raja itu Sampai depan dia heran Ada jalan 12 Dia bilang apa Loh kok ada jalan Kemarin-kemarin Tidak ada Kok hari ini ada jalan Dia ngerti Ini bahaya ini Dia ngerti Tidak mau dia masuk Tapi Allah Maha Kuasa Kereta Kereta kudanya Kudanya Haman Maju ke depan Kudanya Haman Betina Kudanya Firaun Jantan Dikejar Kudanya Haman Masuk Kuda Firaun Masuk Tentara Masuk Semua Dan mati Semua Kalau kita ini Betul-betul Tujuannya Tidak ada ambisi Memang ikhlas Untuk membela agama Baru agama ini Bisa wujud Dan kita bisa bersatu Sahabat Nabi Itu kelebihannya Tidak ambisi Ketika perang Sa'ad bin Abi Wakos Tukang buat panah Ikut perang Bilal bin Robah Tukang azan Ikut perang Abu Bakar Siddiq Tukang jualan kain Ikut perang Abu Zalagifari Kepala desa Dikifar Ikut perang Petani-petani Anas bin Alik Pembantu Rasul Ikut perang Sa'ad bin Mu'az Petani Korma Ikut perang Yang jualan air Ikut perang Semua ikut perang Selesai perang Tidak ada Minta jabatan Semua kembali Yang jadi muazzin Kembali jadi muazzin Yang tukang jual panah Kembali bikin panah lagi Yang jual kain Kembali jual kain lagi Tidak ada orang itu Sekarang sudah menang perang Minta bagian saya Oh tidak ada itu Ambisi tidak ada Itu yang menyebabkan mereka itu Sukses Nabi melantik Parlima perang Anak-anak umur 17 tahun Cucu angkat Nabi Zaid bin Hadisah Diangkat Parlima perang Di situ ada Umar bin Khotob Ali bin Nabi Tolik Anak buahnya semua Ada Khalid bin Walid Lagi yang paling hebat Anak buahnya Siapa jenderalnya Usama bin Zaid Umur berapa 17 tahun Tidak ada yang protes Mau Oke aja Sambil ini Tidak ada Nabi sih Begitu Nabi wafat Sahabat-sahabat Usul Kepada Khalifah Abu Bakar Tukarlah Panglima perangnya Yang senior Yang senior-senior Jadi anak buah Panglimanya Anak-anak umur 17 tahun Ditukar aja Apa kata Sini Abu Bakar Katanya Demi Allah Apa yang ditetapkan Nabi Zaid Tidak akan tukar Panglimanya tetap Usama bin Zaid Tidak ada yang ngambek Tidak ada yang ngambek Abu Bakar ini Berpihak sama anak-anak Tidak ada Semua ikut aja perang Dan perang Tidak jadi Allah gentarkan Nanti musuh Lihat Pasukan yang keluar perang Begini banyak Berarti yang tinggal di beninah Lebih banyak lagi nih Musuh gak berani Dan yang dikirim Anak-anak lagi Yang senior-senior Kalau jadi Panglima Kayak Khalif Apa gak lebih ngeri lagi nih Allah tanamkan Rasa gentar Kenapa Semua sahabat itu Tidak ada ambisi Membela agama Memang betul-betul Karena Allah Musuh gentar Hari ini kita Membela-bela Kita Minta jabatan Minta ini Minta itu Tidak ada Ibu-ibawa orang Islam Hirsut itu Ambisi itu Membunuh Kewibawaan Membunuh Kejujuran Menghalalkan Yang haram Dan berani Mengharamkan Yang halal Karena ambisi Kita ini Semua Khalifah Semua kita Orang beriman Khalifah Bayangkan itu Tidak ada yang bedanya Kita Semua kita Khalifah Mau anak-anak Mau yang besar Mau yang tua Mau yang alim Mau yang bodoh Mau laki-laki Mau perempuan Kita semua Khalifah Dilantik di Quran Surah Al-A'raf Surah Al-An'am Ayat terakhir Yang saya baca tadi Dia adalah Allah Yang telah Menjadikan kamu Semua orang beriman Menjadi Khalifah Khalifah Allah Di atas bumi Kita ini semua Khalifah Terus Ngapain ambisi Tidak ada itu Kita semua Khalifah Sama Kewajiban sama Bila agama Mati Sama-sama dapat syahid Bedanya Derjatnya aja yang beda Kalau Khalifah Kita semua Khalifah Tapi derjat Allah bikin beda Sebagian kamu Derjatnya tinggi Sebagian kamu Derjatnya rendah Itu untuk menguji kamu Akan apa yang didatangkan Allah Kayurusama bin Zahid Jadi panglima Tidak merasa hebat Khalifah bin Walid Panglima hebat Sampai orang tak asuh Diberhentikan Sama rumah Kota pecat Berhenti Jadi Tukang akan beban Prajurit Biasa paling belakang Gantinya Bubaidah Baca surat Sudah dia baca Dia jadi general Khalifah Tukang Ditahan surat Sampai selesai perang Sudah selesai perang Baru surat dikasih Oh yaudah Nah ambil Kamu jadi general Khalifah bin Walid Diberhentikan tukang angkat beban Kata anak buahnya Tidak adil Saya takut umat islam ini jadi tak asuh sama kamu Merasa kalau ikut kamu pasti menang perang Hilang kehebatan Allah di hati mereka Saya yakin kamu hebat Tapi mesti diberhentikan Tengok Tidak ada ambisi Kerusakan orang islam ini Yang derjatnya di bawah pun mengalahin yang di atas Ini derjat tidak sama Kita semua Khalifah Allah Tapi derjat tidak sama Ada yang jadi Rasul 313 Ada yang jadi Nabi Dan Rasul 124.000 Ada yang jadi Rasul 313 Ada yang jadi Rasul Pilihan 25 Ada yang jadi Rasul Ulu Razmi 5 Ada yang jadi Imam Al-Anbiya Iwal Musalid 1 Nabi Muhammad SAW Ada yang jadi Wali Ada yang jadi Ulama Ada yang jadi Hafiz Quran Ada yang jadi Mutaqid Mukhlisid Mukhrasid Ada yang jadi Muhsinid Ada yang jadi Salihin Ada yang jadi Fasikid Nuraka Tukang mabuk Derjat tidak sama Setuju Allah telah Meninggikan Derjat Orang Beriman Di antara Kamu Dan yang Menuntut Ilmu Beberapa Derjat Kita tidak Usah Sakit Ati Tidak Usah Merasa Aku Lebih Pantas Dari Dia Usah Kita Sama-sama Khalifah Cuman Kenapa Yang jadi Imam Salat Dia Bacaannya Quran Lebih Bagus Hapalannya Lebih Banyak Selesai Usah Saya Sama Dia Sama Hapalan Sama Banyak Tapi Dia Ditetapkan Jadi Imam Disini Saya Orang Luar Bukan Jadi Gak Boleh Jadi Imam Disini Maklu Kalau Imam Tersinggung Haram Ada Aturan Agama Disitu Gak Boleh Kita Mengimami Orang Di Wilayah Kekuasaannya Dia Sudah Saja Datang Sini Gak Boleh Jadi Imam Sini Tanpa Ijin Imam Yang Ditamam Disini Paham Jadi Orang Isu Abisi Memang Dibuang Memang Nabi Jangan Sampai Ada Itu Jangan Merasa Saya Imam Masjid Haram Kamu Bikin Haram Itu Kalau Kita Berhasil Menahan Abisi Dan Kita Bersatu Walau Berbeda Beda Fuhru Gak Apalah Jangan Berbeda Usul Syiah Ahmadiyah Gak Usah Bersatu Gak Apa Tapi Kalau Ahlu Sunnah Beda Beda Sikit Yang Satu Pakai Usoli Yang Satu Gak Pakai Usoli Yang Penting Sholat Karena Usoli Bukan Sarat Sholat Bukan Rukun Sholat Usoli Itu Di Luar Sholat Sholat Dimulai Dengan Takbir Dan Niat Diakhiri Dengan Salam Usoli Di Luar Sholat Dia Hanya Membantu Supaya Konsentrasi Waktu Niat Itu Jatuh Ketika Takbir Jadi Gak Ada Urusan Sebetulnya Gak Perlu Dipertengkarkan Tapi Itu Dibusorkan Oleh Penjajah Belanda Dulu Supaya Kita Tidak Bersatu Dan Sialnya Keterusan Sampai Sekarang Itu Mena Karena Itu Betul Ini Potensi Umat Bersatu Dengan Quran Dengan Quran Kita Bersatu Karena Quran Itu Satu Cuman Gak Ada Yang Lain Kalau Beda Penafsiran Gak Apa Justru Beda Penafsiran Quran Itu Rahman Bagi Kita Orang Islam Rahman Mau Berseragam Semua Tidak Mungkin Jaman Nabi Beda Penafsiran Jaman Nabi Sahabat Nabi Sahabat Sahabat Nabi Sahabat Abbas Sahabat Nabi Beda Penafsiran Pada Beberapa Ayat Biasa Aja Tapi Itu Mengikis Susah Yang Paling Susah Membuang Itu Ambisi Kalau Tidak Ada Ambisi Apa Urusannya Oleh Karena Itu Saya Pesan Buang Ambisi Rejeki Kita Sudah Ditetapkan Allah Siapapun Tidak Bisa Ambil Rejeki Kita Bisa Mencuri Milik Orang Tapi Itu Milik Orang Yang Kita Ambil Bukan Rejekinya Kalau Rejekinya Tidak Bisa Kita Ambil Rejeki Saya Tidak Mesti Milik Saya Milik Saya Pun Belum Tentu Rejeki Saya Ini Minum Siapa Yang Beli Tidak Tau Tapi Ini Rejeki Saya Siapa Yang Berani Minum Ini Kecuali Saya Rejeki Saya Siapa Yang Beli Tidak Duit Siapa Tadi Tidak Tau Saya Tapi Yang Jelas Ini Rejeki Saya Berapa Banyak Milik Kita Belum Sempat Kita Nikmati Kita Sudah Mati Ada Kawan Saya Rumahnya Sepuluh Tidak Pernah Dipakai Sampai Mati Rumahnya Yang Satu Yang Sembilan Lagi Entah Siapa Yang Pakai Rusak Rumah Orang Bukan Rejekinya Tapi Miliknya Ada Orang Tidak Punya Milik Tidak Punya Mobil Kemana Mana Nai Mobil Siapa Supir Tidak Punya Mobil Kemana Mana Nai Mobil Malah Majikannya Naik Kusi Roda Setru Yang Punya Mobil Itu Terus Ngapain Punya Ambisi Punya Cita 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 Boleh Faidah Zamta Fatawakal Kalau Bercita Cita Oke Menurut Syariat Betul Jalan Bismillah Doa Kejakan Sebaik Baiknya Hasilnya Serahkan Allah Tawarkan Dapat Alhamdulillah Gak Dapat Innalillahi Sehingga Orang Islam Bisa Maju Kalau Gak Ambisi Ini Parti Islam Pecah Karena Ambisi Merasa Ketuanya Lebih Hebat Dari Dia Gak Bisa Kesatu Untuk Mengangkat Pemimpin Yang Soleh Gak Bisa Parti Islam Tega Berpihak Sama Ahok Daripada Berpihak Sama Orang Islam Partinya Islam Lambangnya Kaabah Kaabah Lambangnya Berpihak Sama Kabir Cina Daripada Berpihak Kepada Orang Islam Ada Apa itu Ikhlas Lillahi Ta'ala Khabib Parti Islam Berlambang Kaabah Ikhlas Lillahi Ta'ala Mendukung Ahok Atau Ada Abisi Kenyata Dia Sekarang Masuk Penjara Duit 300 Tuta Jadi Membat Sama Dia Apalagi Kalau Dikasih 10 Milyar Saya Tidak Melihat Persatuan Umat Akan Terjadi Kalau Umat Islam Masih Memendam Abisi Yang Kedua Potensi Umat Untuk Mengenggam Kekuasaan Adalah Dalam Jamaah Kata Nabi Alaikum Biljamaah Kamu Itu Wajib Dalam Satu Komando Itu Bahasa Indonesia Alaikum Biljamaah Bahasa Indonesia Kamu Wajib Dalam Satu Komando Orang Islam Di Indonesia Ini 88,7% 230 Juta Raya Dan Seorang Islam Dari 267 Juta Jadi Kita 88,7% Menurut Statistik Peminu Terakhir Kita Itu Masih 230 Juta Tapi Tidak Kelihatan Kenapa Kita Tidak Bersatu Secara Ekonomi Aja Saya Bahas Kalau Kita Pagi Siang Sur Malam Makan Lontong Tidak Ada Yang Lain Lain Tidak Pakai Sayur Tidak Lontong 6.000 Siang Makan Lontong Lagi 6.000 Malam Makan Lontong Lagi 6.000 Berarti 18.000 Sehari Sekitar Rata-rata 500.000 Per bulan Itu Orang Islam Mengeluarkan Uang Untuk Makan Lontong Saja 115 Triliun Sebulan Sedikit Apa Banyak Itu Makan Lontong Saja Tanpa Laut Lontong 6.000 Siang Malam Sebulan 115 Triliun Uang Yang Dibelanjakan Orang Islam Di Indonesia Sebulan Itu Belum Beli Kecap Belum Beli Garam Belum Beli Odol Belum Beli Minyak Goreng Belum Lontong Kalau kita Makan Di Wartek 12.000 Pagi 12.000 Siang 12.000 Malam Itu Satu Bulan Orang Islam Untuk Makan Wartek Saja Itu 230 Triliun Sebulan Ada Jangan Saya Pejabat Datang Cina Konglomerat Bungkuk Bungkuk Satu Jam Sebelum Sudah Lunggu Oh Penting Kali Tamunya Ini Saya Bikir Ternyata Cina Konglomerat Bukan Orang Islam Bungkuk Bungkuk Monggo 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 Hormat Kali Pejabat Ini Selesai Itu Saya Tanya Kamu Sampai Bungkuk Bungkuk Begitu Sama Dia Oh Itu Orang Penting Pak Dia Berjasa Atas Negara Ini Dia Bayar Pajak Satu Tahun 2 Triliun Banyak Jengkelnya Saya Lihat Pejabat Bodoh Ini Saya Ambil Kertas Orang Indonesia 230 Juta Islam Dari 267 Ya 230 Juta Kalau Makan Satu Satu Bulan Sejuta Itu 230 Triliun Untuk Negara Indonesia Harusnya Kamu Setiap Jumpa Orang Islam Bungkuk Bungkuk Kamu 230 Triliun Kamu 2 Triliun Bungkuk 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 Bagaimana Oh iya Kok bisa Itu perhitungan Orang pintar Kau perhitungan Orang bodoh Hari ini Kita Tidak Ngerti Potensi Human Ini Itu Belum Beli Yang Lain Belum Beli Yang Lain Beli Handphone Beli Segala Macam 230 Triliun Seandainya Untuk Keperluan Makan Hari-hari Kita Hanya Belanja Sama Tetangga Berarti 88,7% Mendapatkan Uang 230 Triliun Itu Kalau Sama Tetangga Tidak Tidak Tetangganya Mau Orang Batak Kristen Atau Orang Bali Hindu Tetangga Tidak Peribumi Kasarnya Sekarang Peribumi Itu 230 Triliun Terbagi Sama Peribumi Dan Pasti 88,7% Adalah Orang Islam Apalagi Kalau Yang 230 Triliun Cuman Sama Orang Islam Warung Pak Siti Warung Pak Jainuddin Warung Pak Ngaciro Jalun Pak Joko Warung Coba Itu Satu Satu Tahun 230 Triliun Satu Tahun Satu Bulan Satu Tahun 230 Kali 12 Bayangkan Itu 2600 Triliun Setahun Makan Wartok Sementara APBN Negara Kita Cuman 1800 Triliun Itu pun Jeblok 300 Triliun Depisit Bahasa Inggrisnya Depisit Bahasa Jawanya Jeblok Untung Tidak Jeblok Lihat Yang hari ini Kita Tidak Ngerti Kekuatan Kita Maka Ngaji Ini Penting Supaya Kita Tau Kekuatan Kita Faham Kalian Belanja Kemana Kemal Siapa Punya Mal Itu Siapa Punya Mal Kalian Beli Kemarin Januari Februari April Belanja Ke Tetangga Saja Warung Tetangga Saja Beli Karam Beli Telur Beli Beli Bulat Sama Tetangga Saja Retail Paling Bawah Pabrik Pujanya Dia Biar 10 Tahun Lagi Pabrik Kita Yang Beli Bawah Dulu Belanja Sama Orang Kita Gak Ada Di warung Ada Pergi Ke Pasar Tradisional Milik Penda Biar Pemerintah Daerah Kita Kaya Duitnya Untuk Negara Disimpan Di Negara Kalau Mal Itu Duitnya Disimpan Di Singapura Gak Tau Siapa Yang Punya Duit 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 Untuk Apapun Kita Gak Tau Gak Pernah Nyumbang Dia Sama Kita Mati Pun Kita Gak Pernah Dia Nyumbang Coba Kalau Kita Belanja Sama Tetangga Kita Mati Dia Dateng Minimal Nyumbang Beli Kain Kapan Untuk Kita Sama Tetangga Kaya Dia Setahun Semua Kita Belanja Sama Dia Kaya Dia Punya Mobil Sakit Kita Dia Bawa Mobil Ke Rumah Sakit Pake Mobil Dia Kalau Mon Itu Siapa Yang Punya Punya Jasa Apa Dia Sama Kita Gak Ada Oh Kita Belanja Dia Dia Jadi Kaya Dia Kaya 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 Tentap Ada Ambisi Gak Ngapain Dia Kaya Kaya Sombong Jadi Lebih Bagus Musuh Musuh Agama Dibikin Kaya Nanti Kalau Kita Semua Belanja Mata Tangga Mual Tutup Biar Mual Tutup Kita Yang Beli Faham Gak Faham Gak Faham Gak Faham Gak Faham Gak Wajib Faham Ngaji Yang penting Mau Ngaji Faham Itu Allah Yang Ngasih Betul Jelas Kita Jelaskan Semoga Kiranya Kita Bisa Berubah Siap Untuk Itu Ya Belanja Lagi Yang Lain-lain Warung Tetangga Kalau Gak Ada Pigi Kemol Saya Ini Pak Bukan Kemol Pasar Tradisional Saya Belanja Pasar Tradisional Sejak Dulu Belum Ada Politik Politik Begini Pasar Tradisional Di Medan Di Medan Tanya Berjok Kalau Di Jakarta Saya Dibuaran Kelender Perumnas Kelender Kesitu Saya Belanja Becek Sikit Gak Apa-apa Beli Ikan Orang Madura Yang Jual Beli Sayur Orang Betawi Yang Jual Beli Pisang Orang Banten Yang Jual Duit Saya Untuk Dia Dan Saya Tidak Pernah Menawar Kalau Belanja Tengkujur Tidak Pernah Menawar Belanja Waktu Saya Masih Miskin Dulu Pagi Negeri Saya Pagi Negeri Gaji Saya Masih 57 000 Saya Tidak Nawar Cuma Belinya Sedikit Berapa Ikan Ini Sekilo 2000 Saya Beli Setengah Kilo Setelah Duit Banyak Saya Jadi Direktur Di Jakarta Saya Direktur Utama LV3 Saya Tinggal di Pondok Indah Gaji Saya Juta Juta Saya Belanja Tidak Tunduk Ikan Itu Dua Kilo Ikan Ini Kilo Sotong Kilo Daging Kilo Tunjuk Aja Ada Itu Berapa Gak Pernah Tawar Saya Orang Yang Beli Orang Islam Kau Saudara Kita Biarlah Dia Kaya Gak Apa Saya Juga Gak Kekurangan Merah Semua Cari Duit 10 000 Gak Ada Di Kantong Saya Gak Ada Duit 10 000 10 000 Di Kantong Sumpir Gak Ada Saya Bayar 100 1000 Balenya Taruh Di Mobil Biar Sumpir Yang Ambil Di Bawanya Pulang Gak Apa Begitu Kita Bukan Sombong Ini Bukan Sombong Waktu Saya Bidah Duit Saya Beli Sedikit Tapi Saya Tidak Tawar Ketika Saya Besar Sudah Banyak Duit Saya Beli Banyak Sekali Beli Untuk Sepulang Saya Pulkas Besar Saya Bikin Yang Paling Besar Kata Istri Saya Biar Malas Biar Jarang Jarang Ke Pasar Sekali Beli Satu Bulan Taruh Situ Ikan Ikan Jangan Dicuci Masuk Semua Supaya Seger Mau Dipasak Baru Dicuci Begitu Tapi Sekali Dia Nipu Sampai Kiamat Saya Tidak Beli Lagi Sama Dia Begitu Ini Ikan Bagus Bagus Nah 2 Kilo Sampai Di Rumah Kata Istri Saya Tidak Bagus Ini Bang Ini Ikan Sudah Busuk Besok Saya Datangi Kamu Jual Ikan Busuk Sama Saya Kamu Menipu Saya Sampai Hari Kiamat Saya Belanja Sama Kau Biarpun Minta Ampun Tidak Saya Belanja Lagi Sampai Dia Jadi Potensi Ekonomi Umat Itu Hanya Bisa Bangun Bangkit Dan Kuat Kalau Orang Islam Kerjasad Dilwahid Seperti Tubuh Yang Satu Sakit Satu Sakit Sedang Satu Senang Semua Itu Yang Kedua Yang Terakhir Tidak Ada yang Lebih Berharga Di Dunia Ini Daripada Iman Kalau Kita Orang Beriman Kata Allah Kita Makhluk Paling Tinggi Derajat Kamu Jangan Merasa Hidah Hei orang Beriman Kamu Jangan Merasa Galau Jangan Merasa Cemas Hei orang Beriman Kamu Itu Derajatnya Paling Tinggi Gak Lebih Tinggi Dari Kamu Kata Orang Inggris Ini Superlative Form You Are In The Highest Position If You Really Believe In Allah And The Prophet Muhammad S.A.S. Higher High Higher Higher Orang Islam The Highest One Great Greater You Are The Greatest One Good Better Best You Are The Best One Jangan Berasa Minder Alah Saya Ini Orang Islam Tapi Miskin Dikubur Gak Ditanya Kau Mati Kekenyangan Apa Mati Kelaparan Yang Dikubur Yang Ditanya Iman Tuhan Yang Kau Sembah Siapa Mandrob Buka Kitab Yang Kau Kedowani Apa Ma Imam Muka Yang Ditanya Iman Dikubur Yang Berharga Itu Yang Hari Ini Kita Merasa Minder Udah Jadi Orang Beriman Gak Pede Dengan Agamanya Udah Kita Orang Beriman Paling Tinggi Pangkatnya Derajatnya Kita Dikasih Agama Islam 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 Tinggi Gak Lebih Tinggi Dari Islam Jadi Kita Double Itu Tingginya Iman Paling Tinggi Islam Terus Kita Dimana Mindernya Kita Kenapa Orang Merasa Orang Islam Merasa Minder Padahal Iman Paling Tinggi Islam Paling Tinggi Karena Dabisi Dia Pikir Duit Itu Hebat Bodoh Manusia Pangkat Itu Hebat Allah Kemarin Kemarin Hebat Hari ini Dimaki Orang Kemarin Kemarin Hebat Hari ini Masuk Penjara Yang Hebat Itu Iman Dengan Is Hanya Dua Itu Pasti Pasti Itu Hari ini Gak Pede Mau Minta Suga Pidawus Di altar Gereja Kan Goblok Itu Di altar Gereja Naik Podium Tempat Khutbahnya Pendetanya Di hari Natal Ada salib Di belakangnya Minta Suga Pidawus Oh Tuhanku Aku ini Gak Layak Masuk Suga Pidawus Memang Memang Kalau Begitu Model Memang Gak Layak Kau Azan Di altar Gereja Haya Alas Sholat Di altar Gereja Siapa yang Mau Sholat Kesitu Akal Muka Kau Pakin Haya Itu Mari Sini Artinya Ini Bahasa Arab Haya Alas Sholat Mari Sini Sholat Disini Jangan Disana Jangan Disana Jangan Di Warung Jangan Di Ladang Sini Haya Sini Sholat Tempat Saya Ajar Ini Sholat Haya Alas Ini Bahasa Arab Bukan Bahasa Cina Kalau Bahasa Cina Haya Orang Gila Itu Lain Ini Bahasa Arab Mari Sini Sholat Di Tempat Saya Azad Ini Lah Dia Azad Di altar Gereja Siapa Yang Mau Sholat Disitu Rusaknya Keyakinan Orang Islam Hari Yang Paling Sial Orang Andi Ibtidaiya Sanawiyah Aliyah Kuliah Sampai S3 Agama Terus Gak Ada Yang Lain Gelarnya Profesor Doktor Mengucapkan Selamat Hari Lahir Anak Tuhan Baca Bismillah Bismillah Dengan Ini Saya Bolan Ketua Ini Ketua Itu Ketua Ini Ketua Itu Dengan Ini Mengucapkan Selamat Hari Lahir Anak Tuhan Apa Gara Gara Baca Bismillah Mengucapkan Selamat Natal Itu Terus Hukumnya Jadi Sunat Mu'akat Gitu Karena Pakai Bismillah Di Orang Alim Saya Ini Belajar Agama Kita Kecil Sula Mut Taufik Yang Kecil Kecil Waktu SMP Saya Sudah Belajar PSD Kalau Kita Tau Ini Secara Syariah Akhidah Saya Buka Dua Contohnya Syariah Akhidah Kalau Kita Tau Berzina Itu Haram Kita Sudah Tau Berzina Apa Hukumnya Haram Haram Itu Sunat Mu'akat Haram Terus Kita Masuk Hotel Bawa Pelacur Bapak Jangan Kasar PSK Pekerja Sekomersif Dia Bukan Pekerja Mana Punya NPWP Dia Pelacur Kalau Orang Medan Bilang Lonte Apa Namanya Lonte Orang Medan Bilang Lonte Kok Alus Alus Sama Orang Jahat Orang Begat Kok Alus Alus Giliran Sama Ulama Radikan Extremis Penempat Kemenjian Terus Terus Sama lontir saja kau alus-alus bahasamu. Memang kita sudah dirusak benar-benar ini. Agama ini. Kita bawa pelacur ke hotel. Kita tahu berzina haram. Waktu kita mulai melacur itu. Berzina itu. Kita buka baju pelacur itu. A'udhu billahi minas syaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Selain dapat dosa zina. Imannya batal. Dia murtad dari Islam. Tawabatnya wajib tak jadidul iman. Wajib memperbarui imannya dengan syahadat. Asyadu Allah ilaha illallah wa asyadu anna muhabbas Allah. Dan amal ibadahnya seumur hidup nol. Terhapus semuanya. Dengan kemurtadannya itu. Silahkan nujuk kitab-kitab al-sunawa jemaah. Kalau kita tahu mencuri itu haram. Terletak handphone orang di atas meja. Lihat sana, lihat sini. Tidak ada orang. Waktu kita mencuri itu, kita tahu mencuri haram. Kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Selain dapat dosa mencuri, kita murtad. Faham? Menghina Allah. Melakukan yang haram yang diharamkan Allah dengan memakai namanya. Murtad. Bagaimana sih? Itu pelajaran sanawiyah kelas satu. Apalagi bersangkutan dengan akidah. Itu kan syariat. Berzina, mencuri, mencuri, minum tuak, makan riba. Berkenaan dan akidah. Allah mengatakan, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Terus kita mengucapkan, Bismillah. Dengan mengucapkan Bismillah dengan nama Allah. Saya mengatakan selamat. Memperingati hari lahirnya anak Tuhan. Menurut saya itu murtad. Oh, saya itu ngomong cuma sosial budaya aja, Pak. Saya ngomong sosiologi aja, mulut aja. Hati saya tetap. Allah itu lam yalid walam yulad. Kalau bicara gak pakai akal, gak pakai iman. Itu cuma dua aja, orang gila atau orang mabuk. Kalau gak gila, mabuk. Ini bicara ada yang nulis. Kiroman ketibit. Setuju. Omongan kita ini ada yang nulis. Kiroman ketibit. Setuju. Kita ngomong itu pakai akal, pakai iman. Syahadat itu baru sah. Bukan pakai lidah. Pakai lidah, pakai akal, pakai iman. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi mulutnya ngomong. Dia ada sesembahan kecuali Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad Rasulullah. Imannya bicara hatinya mengakui. Lidahnya mengeluarkan suaranya. Akalnya ikut. Kalau orang gila, syahadat kan gak ada manfaat apa-apa. Orang mabuk, mengucap syahadat. Gak sah. Kalau dia ngomong, saya mengucapkan selamat hari lahir Tuhan itu. Itu cuma mulut saya, hati saya gak, akal saya gak, iman saya gak. Berarti kalau gak gila, dia mabuk. Orang mabuk kan gitu. Nenek-nenek lewat di suit. Adik. Nenek-nenek tegup. Jangan genis kamu. I love you baby. Mari kita kawin. I love you baby. Aku lagi jomblo. Aku mau kawin di suiting sama nenek-nenek itu. Habis itu ditungguin. Dua jam kemudian sadar dari mabuk kaget. Kok nenek ada di sini? I love you baby. Udah gila nenek-nenek. Ini rekamannya. Kamu ngajak kawin. Wah itu tadi lagi mabuk. Kalau ada profesor doktor cerita Tuhan lahir. Hanya basa-basi gak pakai akal, gak pakai iman. Berarti lagi mabuk. Atau gila? Gila. Gila orang gila. Mana ada ngomong pakai akal. Satu hari orang gila di rumah sakit jiwa. Mancing di kursi. Mancing ikan. Di ember. Datang dokternya. Eh Polan selamat pagi. Dilirik pun gak serius banget. Lagi ngapain? Ditepuk bahunya. Lagi mancing ya. Gak didengges tuh dokter. Dilihat pun dilirik pun gak. Ditepuk-tepuk. Mancing ikan. Akhirnya dokternya bilang ya. Terusin mancingnya ya. Dokter mau masuk kamar kerja dulu. Cuman dokter pesan. Kalau dapat ikan. Bagi dokternya dong ya. Dia diom. Begitu dokternya pergi dilirik. Dokter gila. Masak mancing di ember dapat ikan. Gila. Memang gak sinkron mulutnya dengan orang gila. Silahkan hujah ceramah saya ini. Silahkan hujah. Balas. Pakai dalilmu. Kalau memang kamu merasa betul. Ada yang mengatakan ini ustaz-ustaz radikal ini. Kok radikal? Saya menjalankan agama. Toleransi kan harus. Toleransi kita lakum, dinokum. Wali adin. Kamu bikin, kamu punya. Aku bikin agamaku. Kau jangan campur agamaku. Aku gak campur agamamu. Bagimu agamamu. Bagiku agamaku. Itu toleransi. Sudah 1400 tahun lebih. Alhamdulillah undang-undang dasar 45 sesuai dengan itu. Sama dengan Quran itu. Sama. Itulah. Semoga Allah merahmati pendiri negara ini. Coba ikuti. Pasal 9. Negara menjamin semua. Tiap-tiap warga negara. Untuk memeluk agama. Garis miring kepercayaan. Dan menjalankan. Agama garis miring kepercayaannya. Masing-masing. Lagi. Masing-masing. Yang kuat. Yang kuat. Masing-masing. Bukan campur-campur. Kok begitu aja kok susah kali kau memahamkannya. Tidurlah kalian di rumah kalian masing-masing. Bersama istri kamu masing. Jangan tidur di rumah orang dengan istri orang. Campur-campur. Masa memahamkan itu aja gak ngerti. Lakum dinokum wali adin. Mengamalkan agama. Masing-masing. Giliran kita mau meluruskan ini dibilang radikal. Jangan membunuh nebar kebencian. Memang benci. Tempunjuk kalian penebar kebencian. Memang benci. Ekstrimis tidak Quran yang luruh. Kita dengan orang kafir. Orang kafir. Orangnya. Kita tidak benci. Kita ucapkan lakum dinokum. Lana amaluna walakum abarum. Tapi dengan kekufurannya. Dengan kedurhakaan. Orang-orang bejat. Dengan kemaksiatan orang-orang bejat. Kita wajib benci disuruh Allah itu. Masa sama bencong kita sayang. Om malam ini kami mau tidur sama Johnny. Johnny sama David jatuh cinta. Terus kita bilang. Masya Allah selamat. Melakukan hubungan homoseksual. Selamat. Begitu. Ya benci. Siapa yang suruh benci? Allah yang suruh benci. Ada doa yang ditulis di Quran. Yang kita disuruh mendoanya. Allahumma habib ilainal iman. Wa zayyilhu fi qudubina. Ya Allah. Perhiaskanlah. Tanamkanlah kecintaan. Habib ilainal. Tanamkan kecintaan dalam hati kami. Terhadap iman. Wa zayyilhu fi qudubina. Dan jadikan iman itu menghiasi hati kami. Bukan mu'min. Bukan orang beriman. Iman. Sekarang kita lihat kaliman kedua. Wa karrih ilainal kufur. Dan tanamkan kebencian di hati kami. Terhadap kekufuran. Bukan orang kafir. Kufurnya kufra. Wal fusuk. Dan tanamkan di hati kami kebencian. Terhadap perbuatan bejad. Homoseks. Makan riba. Zina. Mabuk. Mencuri dan sebagainya. Korupsi dan sebagainya. Tanamkan kebencian. Wal isyad. Dan tanamkan kebencian di hati kami. Terhadap perbuatan maksiat. Wa ja'alna minar rasyidin. Dan jadikan kami. Orang yang lurus. Quran apa bukan itu? Quran. Sekarang saya tanya. Wajibkah kita membenci kekufuran? Wajibkah kita membenci kefasikan? Wajibkah kita membenci kemaksiatan? Siapa yang suruh? Jadi saya tidak takut yang begini. Tengku jururukan lain menembarkan kebencian. Memang. Saya benci dengan kekufuran. Dengan kefasikan. Dengan kemaksiatan. Dan itu disuruh oleh Tuhan saya di Quran. Tiba-tiba ada orang Islam. Ikut-ikutan pula dia. Menyalahkan kita. Memang tidak beres itu. Tengku jururukan lain. Habib Rizik. Habib Hanif. Bakhtiar Nasir. Habib Haikal. Semua itu tidak beres. Semua itu. Kenapa? Menembarkan kebencian. Disuruh Allah. Bagaimana kamu? Masa kita harus menembarkan kasih sayang sama Bencong? Bencong. Iya. Sekali-kali boleh khotif Jum'at dong. Boleh di Al-Azhar. Minggu pertama Bencong. Minggu kedua pemakan riba gitu. Minggu ketiga pelacur gitu. Mudah-mudahan ceramah ini ada manfaat. Paling tidak kita punya pola pikir. Untuk mengubah diri dan menyatukan potensi umat. Mulai besok jangan belanja. Kecuali sama tetangga. Dan sama pasar milik pemerintah daerah saja. Oke? Oke? Walaupun barangnya bukan buatan orang Islam punya apa-apa. Tapi belanjanya sama orang Islam. Sehingga potensi ekonomi dari bawah naik. Jangan berharap mengubah ekonomi dari atas. Tidak mungkin. Uang dia jadi pejabat negara saja dibiayai sama mereka. Kampanyenya. Dari mana merubahnya? Dari bawah. Seperti rayap turut. Tiba-tiba ambrok saja itu rumah. Makan itu dari pinggir. Pinggir, 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 pinggir. Abis juga ketengah. Jangan dari tengah mencerahap di keplak orang. Kita makan setalam. Kita makan dari tengah. Kata orang. Eh, pinggir. Kau punya makan pinggir dulu. Begitu hidup ini. Mudah-mudahan 10 tahun yang akan datang. Islam akan berjaya di NKRI. Negeri kita menjadi negeri yang baldatur. So'i batur warabun ufur. Terima kasih atas segala perhatian. Jangan ada pernyataan saya ini anti-Cina. Karena saya anak Cina. Kenapa saya berani bilang Cina-Cina? Orang saya anak Cina. Mana peduli aku? Mamaku Cina, bapak. Kakekku Cina. Buyut-buyutku Cina. Dan dari kecil kami bilang Cina. Tidak ada. Ciuma. Ciuma. Mana ada. Negaranya negara Republik Rakyat. Cina. Kapal terbangnya Cina Airline. Restorannya Chinese Restaurant. Restoran Cina. Betul gak? Gadisnya gadis Cina. Kungfunnya kungfu. Cina. Handphone-nya handphone. Motornya motor. Petenya peti. Mau kalian tukar besok belanja. Ibu beli peti Tiongkok gitu. Kalau kalian dimarahi bisa ditangkap. Saya gak bisa. Saya anak Cina. Sah. Saya bilang Cina mau apa rupanya. Saya tidak benci dengan Cina. Saya benci dengan kejahatan. Yang dibuat oleh konglomerat. Konglomerat. Cina maling-maling BLBI. Itu kemarin ongkok. Kondensat 35 triliun. Allah Allah Allah. Ini hari jiwa seraya. Cina juga yang ngembar. Malu saya sebagai orang Cina. Saya malu. Kok rata-rata suku saya pencuri semua. Wajar saya keberatan. Betul gak? Wajar gak? Kalian jangan ikut-ikutan pula kalian. Bela-bela kebatilan seperti itu. Dikasih 100 ribu aja bengkok. Padahal seluruh dunia dan isinya gak sama dengan la ilaha. Ini kekal dunia hancur kiamat tanpa bekas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.